Hih, Robo Pass ini berat ya guys. Sangat cocok kalau ngeluarin kebayin. Dia pakai Pyroar. Kita pakai, waduh, langsung Clamethrower. Waduh, bahaya nih. Pasti kalah. Nah, disini kita akan melihat apakah kebayu bisa bersinar dengan surf yang dia miliki. Lebih bagus. Lalu guys, kalau ada aid for typical fairing mungkin. Kalau tante mungkin bisa di heal guys. Ini ketika ketemu typical bounce di oke tadi. Terus sekali udah beres. Kita pakai Dragon Pulse. Dia punya flamethrower. Wuhh, ini waktunya untuk typical khas. Steel kayak Super Rio. Jadi, ini bisa kalau di Garcok ini untuk paksa bersinar pakai Garcok. Ya iya, so ganteng, bet. Anjing. Baco, baco, baco. langsung aja dakus, mati kau nah ini dia nih jangan usah banyak bacot lu ngomong-ngomong kayak gitu gue seorang yang heroik tetep aja lu pasti kalah ya tetep kemongan dia ada banyak variasinya juga ya guys gue gak tau kayaknya kita harus workdance tiga kali aku harap dia gak ada typing ground ataupun fire sambal aja juga tidak kelompat guys kayaknya kita udah tiga kali pake guys kita battle mega evolution tiga kali Terima kasih. 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 Oh, ternyata dia guys yang bikin senjata ultimate untuk menghidupkan Pokemon. Apakah itu shiny flow ete? Terima kasih. Terima kasih. Aku nangis. Aku nangis bukan kami ceritanya guys, karena back soundnya guys. Aku payah duit ceritanya. Back soundnya guys yang bikin gue nangis guys. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Tengah. Bye-bye. 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 Terima kasih telah menonton!